Amar Zoni berkaca-kaca sadi tetapkan sebagai tersangka Artis Amar Zoni nyaris menitikan air mata Sati tetapkan sebagai tersangka akibat kasus penyelagunaan narkoba Pantauan Kompas.com Amar Zoni berkaca-kaca ketika meminta maaf kepada sang istri Maupun keluarga besarnya di depan awak media Pertama-tama saya mau meminta maaf kepada istri saya Maafkan saya, saya juga meminta maaf kepada keluarga saya dan juga seluruh masyarakat Indonesia Yang sudah kecewa sama saya Kata Amar Zoni di Mapolres, Jakarta Selatan Amar Zoni juga mengklaim bahwa dirinya adalah seorang yang gentleman Hal itu dibuktikan karena dirinya tidak takut untuk mengakui kesalahannya di depan banyak orang Saya akui saya cukup memeranikan diri untuk mengakui kesalahan di depan media Saya memang dikenal dengan prestasi saya Tetapi di lain sisi saya juga dikenal dengan kesalahan yang saya buat Dan saya tidak takut mengakui kesalahan itu Lanjut dia Selain itu Amar Zoni juga meminta kepada Polres Metro Jakarta Selatan Agar terus meminimalisir preedaran narkotika di Indonesia Ia tidak ingin ada korban lainnya dari barang haram tersebut Terima kasih kepada Bapak Kapolres Jakarta Selatan yang sudah berhasil untuk meminimalisir perdagangan drugs di Indonesia Dan semoga bisa diberhentikan secepatnya supaya tidak ada lagi korban seperti saya Tutup Amar Zoni Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!